Perkembangan saat ini, teknologi smartphone pun makin canggih. So, banyak smartphone dengan harga 1-2 jutaan punya fitur dan teknologi lebih baik dibanding smartphone zaman dahulu. Kira-kira punya fitur semenarik apa ya smartphone 1-2 jutaan spek dewa? Daripada pada saran, mending tonton video ini sampai habis. Di daftar pertama ada Redmi 10C. Smartphone 1 jutaan dari Redmi ini memiliki beberapa kelebihan di kelasnya. Makanya smartphone 1 ini jadi yang paling ditunggu-tunggu saat perilisannya. Untuk kelebihan pertama yaitu performa, menggunakan chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm. Menjadi sebuah kelebihan, karena smartphone 1 jutaan ini akan lebih hemat daya dan tahan panas walau dipakai berjam-jam. Selain itu, pada memorinya juga sudah menggunakan UFS 2.2 yang memungkinkan pembacaan data lebih cepat dan membuka aplikasi lebih cepat. Kelebihan selanjutnya yaitu fitur RAM Expansion 2GB. Fitur ini memungkinkan smartphone merubah ROM menjadi RAM virtual, agar smartphone ini memiliki memori yang lebih lega dan membuat smartphone bekerja maksimal walau banyak aplikasi yang dibuka. So, kamu akan dapat total RAM 6GB di smartphone ini. Kemudian Redmi 10C pun juga memiliki kelebihan lain, yaitu ukuran layar yang besar, berukuran 6,71 inci dengan resolusi 1650x720 HD+. Screen kayak gini bikin kamu sebagai penggunanya merasakan pengalaman menonton dan bermain game pun jadi menyenangkan. Dan kelebihan terakhir ada pada sektor kameranya. Dibanding dengan smartphone entry-level lainnya, Redmi 10C punya kamera 50MP dengan bukaan f1.8. Tak hanya itu, tersedia juga 2MP depth camera untuk foto dengan efek bokeh pada latar belakangnya, serta kamera depan berukuran 5MP. Buat kamu yang mau tahu spesifikasi lainnya, bisa cek di scene berikut ya. Di daftar kedua ada Infinix Hot 11s NFC. Untuk kelebihan pertama ada pada bagian layar, sudah menggunakan layar 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Kemudian untuk refresh rate-nya juga sudah berteknologi 90Hz dengan touch sampling rate 120Hz, sehingga bisa menghadirkan layar yang responsif saat bermain game. Selain itu, Infinix Hot 11s NFC punya rasio sebesar 20 banding 9 dengan kerapatan piksel hingga 399 ppi. Kemudian di bagian proteksi layar, sudah dilindungi dengan lapisan Nike Dynorax T2X1, di mana lapisan ini cukup untuk meningkatkan ketahanan kepada goresan di layar. Lanjut, untuk kelebihan lainnya ada pada chipsetnya. Smartphone ini sudah ditopang dengan chipset Mediatek Helio G88, dibuat dengan proses fabrikasi 12 tonometer dan mendukung tipe memori internal EMMC 5.1. Ngebuat Infinix Hot 11s NFC bisa main game berat kayak Genshin Impact walau pada pengaturan grafis terendah. Selanjutnya, Infinix Hot 11s NFC sudah ditopang dengan kapasitas baterai 5000 mAh, yang terbilang cukup besar. Pihak Infinix mengklaim kalau smartphone ini bisa bertahan selama 60 hari dalam mode standby, dan untuk bermain game bisa bertahan sekitar 13 jam. Dan kelebihan yang terakhir ada pada sektor kameranya, yang sudah berkekuatan 50MP dengan bukaan diafragma f1.6, dan juga memiliki kamera pendamping sebesar 2MP untuk depth sensor, kemudian satu kamera berkekuatan QVGA, yang disebut sebagai Lens AI Scene. Untuk spesifikasi dan harga terapetnya ada di scene berikut. Di daftar ketiga ada Poco M4 Pro 4G. Smartphone yang bisa dibilang tipis dan ringan ini ditanamkan chipset Mediatek Helio G96 dengan fabrikasi 12nm. Untuk prosesornya juga memiliki kecepatan hingga 2.05GHz, dan sudah didukung GPU Mali G57 Amsitu. Untuk menjaga performanya tetap baik, smartphone ini bisa diberikan 2 pilihan RAM, sebesar 6GB dan 8GB. Dan tak ketinggalan juga, untuk OS-nya sudah menggunakan MIUI 13 berbasis Android 11. Untuk kelebihan kedua dari Poco M4 Pro 4G adalah layar berkurang 6.43 ichi yang dipadukan dengan panel AMOLED 90Hz. Seperti beberapa handphone yang sudah dida sebutin sebelumnya, kalau layar 90Hz cukup smooth untuk bermain game dan scrolling. Ditambah lagi, smartphone ini punya resolusi 1080x2400px dengan kerapatan layar mencapai 409 ppi. Sedangkan untuk proteksi layarnya sudah dilapisi dengan kaca Corning Gorilla Glass 3 untuk menjaga layar terhadap goresan benda tajam. Di kelebihan kedua, ada fitur yang tak kalah menarik, yaitu hadirnya baterai 5000mAh dengan fast charging 33W. Poco M4 Pro diklaim bisa mengisi baterai 100% dalam waktu 58 menit. Kemampuan ini bisa dikatakan sangat baik, mengingat harga Xiaomi Poco M4 Pro cukup terjangkau. Dan kelebihan Xiaomi Poco M4 Pro terakhir ada pada bagian kamera 64MP. Sudah didukung fast detection autofocus dan kemampuan merekam video Full HD. Masih ada dua kamera lainnya, yakni Ultra-wide 8MP dan Macro 2MP. Dan untuk kamera depannya, tersedia kamera selfie 16MP dengan desain punch hole yang membuat tampilan ponsel ini semakin modern. Buat kamu yang tertarik sama Poco M4 Pro, bisa lihat spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Di daftar keempat ada Poco X3 NFC. Smartphone ini menjadi salah satu smartphone yang ditunggu-tunggu pada saat rilis. Kenapa? Karena menggunakan Qualcomm Snapdragon 732, menjadikan smartphone pertama yang menggunakan chipset terbaru. Performanya juga didukung dengan RAM dan internal yang mumpuni. Dengan kapasitas memori internal 128GB UFS 2.1 dan untuk RAM-nya sudah 8GB. Kamu akan pertesankan nyaman saat bermain game, dan ini sudah pernah bang beok-buktiin loh, dengan ngetes beberapa game pakai Poco X3 NFC. Buat maksimalin gamenya, Poco menerapkan fitur game Turbo 3.0. Fitur ini berfungsi untuk mengoptimalkan frame rate pada game dan meningkatkan stabilitas permainan sampai 37,9% dibandingkan versi sebelumnya. Pada bagian layarnya, kamu akan dimanjakan dengan layar dengan teknologi 120Hz refresh rate. Soalnya main game di refresh rate tinggi membuat game yang kamu mainkan pun akan terasa lebih smooth dan tidak patah-patah. Apalagi kalau bermain game dengan genre cepat seperti first-person shoot ataupun game racing. Untuk jenis layarnya, sudah berjenis IPS LCD yang ukurannya 6,67 inci dengan desain layar bezel-less dan dilengkapi proteksi Gorilla Glass 5. Kemudian, pada resolusinya sudah beresolusi 2400 x 1080p FHD+, dengan kerapatan antar pikselnya 385 ppi. Pastinya, Poco X3 NFC bakal menampilkan gambar yang tajam dan jernih. Puas banget deh digunakan untuk main game ataupun nonton film. Poco X3 NFC juga memiliki kelebihan dari segi audio yang dimiliki nih. Ponsel ini menggunakan dua speaker stereo yang kualitasnya sudah lulus uji high-res audio. Gak heran kalau efek suara yang dihasilkan lebih mantap. Ditambah lagi teknologi vibrasi 4D yang menawarkan kualitas suara lebih baik. Bahkan fitur ini bisa memberi efek getar saat kamu menggunakan ponsel ini untuk gaming. Dan terakhir, pastinya sudah tertanam fitur NFC yang memungkinkan smartphone-mu mudah terkoneksi dengan smartphone lain maupun perangkat lainnya dalam memudahkan aktivitasmu. Buat yang penasaran soal harga atau update dan spesifikasi singkatnya, ada di scene berikut ya. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, Nidia mau ingetin ke kalian bahwa ke depannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Dan kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info dari ini ya, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Dan produk terakhir ada Realme 8i. Kelebihan ponsel satu ini sudah menggunakan Mediatek Helio G96. Dan gak cuma itu, GPU-nya juga sudah menggunakan Armalee G57MC tuh. Untuk mendukung performanya, layar juga sudah dibekali refresh rate yang cukup tinggi, yaitu 120Hz. Jadi smartphone ini cocok banget buat kamu yang hobi main game dan nonton film. Asal jangan film yang aneh-aneh ya. Kelebihan lain ada pada kameranya. Realme 8i membawa triple camera dengan resolusi 50MP sebagai kamera utamanya, 2MP sebagai kamera makronya, dan 2MP sebagai depth kameranya. Nah, di sisi lain, kamera selfie-nya pakai kamera ukuran 16MP. Jadi ada total 4 kamera yang digunakan Realme 8i. Bisa bantu kamu menghasilkan gambar dengan resolusi terbaik. Dan kelebihan terakhir yaitu desain yang menarik. Sama dengan kembarannya, yaitu Realme 8 dan Realme 8s. Realme 8i ini mengangkat tema space atau ruang angkasa. Dengan tema ini, Realme 8i tampil kece. Tema ruang angkasa membuat tampilan bodi belakang smartphone ini terdiri dari kilat-kilat cahaya yang cemerlak. Tentunya ada sedikit kesan hologram yang dapat memantulkan cahaya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Dan itulah daftar HP 1-2 jutaan spek dewa. Buat kamu yang lagi cari HP dengan harga terjangkau dan performa terbaik, bisa lo milikin salah satu smartphone di atas. Hidya pamit ya. Coba lo! Terima kasih telah menonton!